Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di belajar bisnis retail Hari ini saya dibantu istri dan karyawan saya Belanja di salah satu toko grosir di Kabupaten Purworejo Biasanya ini kami pesan lewat whatsapp Dan bareng akan dikirim oleh toko grosirnya Karena saat ini menjelang Idul Fitri Maka karyawan mereka pada cuti Akhirnya kami terjenang sungkulakan sendiri Untuk persiapan lebaran dan pasca lebaran Infonya toko-toko grosir akan libur semua Mulai dari Kamis tanggal 13 besok Dan buka lagi tanggal 17 hari Senin Untuk mengantisipasi kekurangan stok dagangan Kami saat ini mempersiapkan Yaitu seperti jajanan anak Perlengkapan mandi Perlengkapan cuci Ada sabun cuci piring Ada deterjen Kemudian kami Persiapkan mie instan Untuk pasca lebaran Kemudian ada Minyak goreng Tepung terigu Karena semua itu Pastinya harus ada di toko saya Karena untuk melengkapi Kebutuhan konsumen Pasca Idul Fitri nanti Sebenarnya masih ada beberapa produk Yang belum terbeli Karena kosong disini Seperti pampers Bedak Sampo Nah ini nanti Kita akan menuju ke toko grosir kedua Untuk mencari produk-produk yang Tidak ada tersebut Nah ini kami ada di toko grosir kedua Kami disini Tadi beli Perlengkapan bayi Seperti tadi yang kosong Pampers Bedak Sampo Sabun Dan lain-lain Karena ini nanti Akan banyak yang membutuhkan Pada saat Idul Fitri Selain itu Kami beli Snek-snek Juga untuk persiapan Lebaran besok Pasti anak-anak pada suka Maka Kami sediakan semua itu Mari kita menuju ke mobil Untuk Memasukkan barang-barang ini Nah kita dapat parkiran Agak jauh ini Karena Memang cukup rame Oke sarung Lumayan banyak juga ini Barang hasil belanja hari ini Satu mobil penuh Dan semua ini adalah Barang-barang yang banyak Dicari Pasca Idul Fitri Dan pada saat Idul Fitri nanti Maka Kami persiapkan segera Demikian Barang-barang naris Pasca Idul Fitri Semoga infonya bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh